ini kohe kambing satu gayung kita masukkan ke sini teman-teman nah bagi teman-teman yang sudah punya nitrobakter sangat mudah sekali untuk memperbanyak nitrobakter teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua kali ini Admin akan membantu teman-teman dalam mengolah tanah agar gembur supur dan tentunya supaya tanamannya supur berbuah lebat teman-teman nah jadi ketika sekarang ini kebanyakan musim tanam teman-teman ya Admin berbanyak edukasi ke teman-teman semua dalam mengolah tanah agar gembur dan supur teman-teman ya nah sahabat tani pada hari ini kita akan membuat nitrobakter teman-teman tepatnya isolasi ya karena nitrobakter ini mahluk hidup maka kita bukan membuat tapi isolasi atau memperbanyak atau memelihara mengembangkan teman-teman ya nah untuk nitrobakter kali ini kita ada yang berbeda teman-teman ya karena sebelumnya kita membuat nitrobakter itu ada yang dari tanah bawah kandang kambing ada yang dari lumpur teman-teman ya dan hari ini kita akan mengambil bibitnya atau biangnya yaitu dari tanah yang menempel pada akar rumput ini teman-teman ya dan kita sudah siapkan bahannya untuk yang pertama karena kemarin-kemarin kita sering sebutkan bisa menggunakan urin nah hari ini kita sudah siapkan urin 1 liter setengah teman-teman ya nah urin 1 liter setengah kemudian kita juga sudah siapkan urea teman-teman ya nah setelah urea kita juga sudah siapkan ini gula pasir teman-teman dan juga sudah kita siapkan wadahnya ini kita membuat nitrobakternya 5 liter teman-teman ya lalu kita juga sudah siapkan air kelapa sebagai tambahannya dan air kelapa ini tidak wajib teman-teman ya bisa menggunakan air kolam ataupun air sungai teman-teman ya yang bagus sih menggunakan air hujan oke teman-teman tidak usah lama-lama kita langsung saja ke proses pembuatannya yang pertama kita akan ambil biangnya atau bibitnya dari tanah yang ada di akar rumput lateng ini teman-teman nah tanah ini yang akan kita manfaatkan teman-teman ini banyak sekali awas jangan kena daunnya teman-teman ya ini daunnya gatal kita manfaatkan tanah yang menempel di lateng ini saja teman-teman ya di akarnya tanah yang seperti ini yang kita ambil teman-teman ya nah teman-teman setelah kita mendapatkan tanah-tanah yang seperti ini yang ada warna putih-putihnya seperti ini kita ukur karena kita akan membuat 5 liter maka kita menggunakan tanah ininya 5 sendok teman-teman ya kita siapkan tempatnya teman-teman ini jirigen 5 liter teman-teman ya kita masukkan 5 sendok tanah akar lateng teman-teman 1 2 3 4 5 ya alhamdulillah pas teman-teman ya 5 sendok akar lateng teman-teman nah kemudian kita juga siapkan gula pasir 5 sendok teman-teman ya 1 2 3 4 5 ya 5 sendok teman-teman gula pasirnya nah karena kita membuat 5 liter maka kita tambahkan juga dengan urea 5 sendok nah urea ini sebagai makanan nitrobakteria teman-teman ya kita gunakan 5 sendok juga ureanya teman-teman ya 1 2 3 4 5 nah teman-teman ini kita aduk kita cairkan dulu disini untuk kita masukkan ke jidikan ini teman-teman nah kita tambahkan dengan air kelapa teman-teman ya nah ini air kelapanya teman-teman kita masukkan kesini teman-teman kita aduk gula pasir tanah dan akar lateng kemudian urea 5 sendok teman-teman ya kita aduk disini teman-teman supaya teman-teman menyaksikan kita pasang kesini teman-teman ya kita gunakan corong supaya lebih mudah lalu kita masukkan urea dan tanah juga gula pisir tadi kesini teman-teman kalau yang pengen lebih bagus full urin ya pasti lebih joss nah karena admin cuma punya 1 liter setengah admin akan masukkan urin 1 liter setengah saja teman-teman kemudian kita tambahkan dengan air kelapa sampai jerigennya penuh teman-teman ya oke stop kita sisakan jangan terlalu penuh kemudian kita tutup sebentar lalu kita kocok teman-teman ya nah teman-teman setelah kita kocok kita buka lagi seperti ini jangan dikencangkan ini fermentasi selama 4 hari teman-teman ya nah teman-teman setelah 4 hari nanti ini bisa juga diperbanyak nah untuk cara memperbanyaknya seperti ini nah ini perbakternya juga sedikit lagi kita akan perbanyak teman-teman untuk memperbanyaknya dengan kohe kambing dan urea saja teman-teman nah kohe kambingnya kita akan menggunakan satu gayung ini teman-teman ini kohe kambing satu gayung kita masukkan ke sini teman-teman nah bagi teman-teman yang sudah punya nitrobakter sangat mudah sekali untuk memperbanyak nitrobakter teman-teman nah selanjutnya karena ini 20 liter untuk kuryanya per 20 liter air ini kita kasih satu gelas ini sekitar 200 gram teman-teman ya nah teman-teman kita masukkan ke sini ureanya teman-teman oke teman-teman selanjutnya kita tambahkan dengan air teman-teman ya karena tidak ada air hujan kita akan menggunakan air kolam saja teman-teman sekarang kita tinggal aduk teman-teman ya setelah kita isi dengan air kalau ada air hujan menggunakan air hujan lebih bagus teman-teman ya ini kita pakai air kolam saja teman-teman nah ini kita fermentasi lagi minimal 4 hari teman-teman ya nanti setelah 4 hari setelah berbuih lagi ini bisa diaplikasikan lagi teman-teman jangan lupa untuk dosisnya kalau untuk pupuk dasar 1 liter per 10 liter air teman-teman ya lalu siramkan 1 gelas per lubang tanam teman-teman ya untuk dosisnya nah untuk aplikasi spray gunakan 1 gelas begini teman-teman per tangki teman-teman ya disebraikan di pagi hari insyaallah kalau menggunakan pupuk ini tanaman hijau daunnya lebar-lebar teman-teman sangat cocok untuk petani kangkung petani timun ataupun petani bayam atau sawi teman-teman karena ini membaguskan daun teman-teman ya menyuburkan daun oke teman-teman sekarang kita fermentasi ulang dengan cara aerob saja udara tetap keluar masuk teman-teman ya fermentasi selama 4 hari oh ya jangan lupa teman-teman ya tiap hari nanti ini diaduk teman-teman ya supaya cepat jadi supaya nitrobacter nya cepat berkembang pada rendaman ini teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat admin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau